Langsung saja, langkah pertama bagi Anda yang ingin mendapatkan foto penampakan maluk halus adalah Salam Rahim, dengan Dewi Suntari disini Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat Dan senantiasa diberikan kemudahan serta keselamatan dimanapun Anda berada Kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan foto penampakan maluk halus lewat jepretan kamera Memotret hantu istilahnya Tapi tentu saja, perlu saya sampaikan dulu dari depan bahwa bahasan-bahasan semacam ini memang sebaiknya dijadikan wawasan Tidak lebih, tidak kurang Sering saya sampaikan, bahwasannya kita dan mereka yang tidak kasat mata itu memang mendiami satu jakat yang sama Hanya berbeda dimensi saja Jadi bila satu dua kali kita tanpa sengaja bersinggungan dengan maluk halus Anggaplah itu sebagai sebuah kewajaran yang patut kita maklumi Tetapi pada kenyataannya, banyak dari kita memiliki ketertarikan yang lebih pada penampakan maluk halus Sehingga kemudian muncullah beragam upaya untuk bisa mengabadikan penampakan maluk halus ini dalam wujud foto Ini memang merupakan sesuatu yang masih mungkin untuk dilakukan Tetapi perlu dipertimbangkan secara bijak juga Jika kita sebagai manusia menginginkan privasi Maka wajar bila maluk halus pun ingin keberadaannya dihargai Jadi sekalipun, misalnya Anda memiliki keinginan untuk mendapatkan foto penampakan Tetaplah bersikap sopan dan tetaplah berhati-hati Langsung saja, langkah pertama bagi Anda yang ingin mendapatkan foto penampakan maluk halus Adalah memilih lokasi yang tepat Meskipun maluk halus itu pada dasarnya ada di mana-mana Tetapi bila tujuan Anda adalah spesifik untuk mengabadikannya dalam jepretan kamera Maka lebih baik kunjungi tempat yang memang terkenal angker Contohnya kuburan, rumah kosong, gedung kosong, hutan keramat, dan lain sebagainya Tetapi perlu dicatat juga bahwa penting bagi kita untuk tetap mengutamakan unsur keselamatan Rumah yang sudah berpuluh-puluh tahun kosong Atau gedung yang sudah lama terbengkalai Pasti ada beberapa bagian yang rapuh dan tidak seberapa aman Ini perlu Anda jadikan perhatian Itulah salah satu alasan mengapa bahasan-bahasan semacam ini selalu saya tekankan Agar segedar dijadikan wawasan Yang kedua, jangan panik, apalagi takut Terlebih bila memang inilah tujuan yang Anda maksud Kalau masih ada rasa takut, lebih baik jangan, lebih baik diurungkan Kemudian angka ketiga, kesempatan Anda akan menjadi lebih besar Bila proses pengambilan gambarnya ini dilakukan pada malam hari Dalam suasana yang sungi Tetapi sekali lagi tetap pentingkan keselamatan Sehingga kalaupun melakukannya di malam hari Anda tetap akan membutuhkan penerangan Intinya, kuasai medan terlebih dulu Perkirakan seperti apa kira-kira zona tempur Anda nanti Yang keempat, bila menggunakan ponsel Maka aturlah kamera ponsel Anda ke mode malam Jangan gunakan fitur flash Yang kelima, cobalah berkomunikasi dengan mereka Tetapi ingat, lakukan secara sopan Ucapkan permisi Bagaimanapun juga Anda adalah anak manusia yang pernah diridik dengan tata kerama Sampaikan secara lugas niat Anda bagaimana Yang menjadikan keinginan Anda apa Agar keberadaan Anda diterima baik-baik Dan nantinya diperbolehkan pulang dengan baik-baik juga Setelah mengucapkan permisi, barulah Anda boleh mulai memotret Kemudian langkah keenam atau yang terakhir Adalah dengan mengambil foto secara acak Dan lakukan terus-menerus Ini untuk mensiasati bahwasannya kemunculan makhluk halus Memang seringkali tidak dapat kita perkirakan Entah kapan atau dimananya Kita tidak tahu Jadi tidak ada salahnya kamera Anda terus bekerja secara acak Nah, kurang lebihnya itulah enam langkah atau enam cara Bagi Anda yang ingin mengabadikan penampakan makhluk halus lewat kamera Sekali lagi, jadikan informasi ini sebagai wawasan saja Kalaupun Anda ada keinginan untuk hal-hal semacam ini Harap diingat untuk selalu melakukannya secara sopan Jangan sampai lupa mengucapkan permisi Kenali medan yang hendak Anda masuki Dan selalu prioritaskan keselamatan Serta jangan lupa berdoa juga Anda berhak atas rasa penasaran Anda Tetapi tetaplah mengelola rasa penasaran tersebut secara bijaksana Akhir kata dari saya cukup sekian Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!